Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel anima wheels pada tutorial kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menggunakan pot shopee flash sale yang terbaru Oke langsung aja caranya ke pertama kita buka Google Groupnya dulu setelah terbuka kita ketik member.anima wheels.com sudah tekan enter nah disini ada beberapa pot ya jika temen-temen sudah punya akun silahkan login jika belum klik-klik register ya karena kita sudah punya akun kita login aja ke selanjutnya setelah login kita masukkan username dan password kita klik login Hai kemudian kita ke menu lisensi nah disini ada beberapa lisensi saya sini saya akan menggunakan pot shopee flash sale untuk Windows PC ya ini pertama kita download dulu file-nya di menu lisensi ya klik download Hai file-nya sudah terdownload kemudian saya akan pindahkan ke desktop file-nya kita ekstrak dulu file-nya caranya klik kanan kalau di Windows 11 klik show more option kemudian klik ekstrak to bot shopee nah setelah terextrak kita buka foldernya kemudian kita klik shopee flash sale yang ini yang ada icon warna ungu Oke kita buka di sini kita login menggunakan nomor WhatsApp atau akun anima wheels yang tadi kita buat login di browser klik login nah sebelum kita login saya ingin menunjukkan caranya untuk mendaftar akun shopee yang baru soalnya kalau shopee akun utama kita sayang akunnya apabila kena binet ya Oke langsung aja caranya klik add account kemudian klik browser kemudian open Chrome browser karena kita belum install kita install oke tunggu ya sedang mendownload setelah terinstall kita ulangi lagi klik cancel dulu kemudian klik open browser Chrome maka chrome-nya akan keluar sendiri ya Nah setelah keluar browsernya kita arahkan ke daftar kemudian isi nomor HP teman-teman setelah lengkap kita klik berikutnya kemudian klik cara lain klik kirim SMS kita tunggu SMS masuk ya jika sudah klik verifikasi dan kita masukkan passwordnya ya setelah kita isi kita klik daftar nah maka akan terclose otomatis ya jika sudah terdapat cookie nya ini akunnya yang baru tadi dibuat kemudian selanjutnya adalah mengisi data alamat dan info akunnya kita kearahkan ke akunnya kemudian ke akun saya kemudian kita isi username kemudian kita isi animabilsdemo kemudian namanya animabilsdemo kemudian namanya animabilsdemo kemudian namanya animabilsdemo kemudian klik simpan kemudian klik simpan kemudian klik simpan jika sudah kita isi alamatnya kita tambahkan dulu alamatnya nama lengkap animabilsdemo kemudian nomor teleponnya ini kemudian isi alamatnya dulu ini contoh aja ya jangan lupa diatur sebagai utama ya jika belum kalau tidak dibikin akun utama maka nanti depotnya tidak akan terbaca ya buat check out nanti akan error oke jika sudah kita close browsernya dulu kemudian kita klik kanan di akun yang ini kemudian klik update cookie tunggu sampai close sendiri browsernya nah jika sudah ter close sendiri maka usernamenya akan ganti ya jadi animabilsdemo seperti yang tadi kita masukkan nah karena ini akun yang sama yang ini kita hapus aja delete this account klik kanan delete this account oke kita klik yes maka tinggal animabilsdemo aja karena tadi kita login dapat browser maka kita akan bisa membuka browser langsung dari botnya nah ini bisa untuk mengecat pesanannya pesanannya disini nah tadi lewat browser ya kalau lewat QR code ini tinggal di scan aja pakai aplikasi HP kemudian user juga sama tinggal masukkan username dan passwordnya aja kemudian kalau cookie ini saya contohkan aja ya cara login lewat cookie pertama kita login di pertama kita login di pertama kita login di akunnya ya login di browsernya dulu nah ini sudah ada akun yang login kemudian kita klik kanan kemudian kita klik inspect kita ke bagian network nah disini kita coba refresh aja nah terus ke paling atas lalu ke header kita ke bagian request header ini kita cari yang tulisan cookie nah ini ini cookie ya kita klik kemudian kita copy dari sini ke bawah copy semua sampai ke sini klik kanan copy kemudian kita buka potnya kemudian cookie nya kita paste disini klik kanan paste kita langsung ctrl V aja ctrl V nah sudah terpaste kemudian kita tinggal klik add account nah sudah sudah tertambah ya ini akunnya sama ini ya sama gitu caranya login lewat cookie bedanya disini jika kita klik browser maka ini tidak bisa karena tidak login lewat browser nah cuma kayak gini aja tapi ini bisa di klik info account info account ini juga bisa info account tapi bedanya ini bisa di klik lewat browser yang satunya enggak jadi kalau lewat browser ini bisa untuk mengecek pesanannya sekalian disini ya oke kemudian untuk mengecek status akunnya kita klik cek aja login ya login ya login semua nah untuk mendapatkan cookie dari akun yang login di browser tadi yang ini caranya simpel aja kita klik kanan kemudian klik get cookie nah nanti cookie nya sama aja sama yang tadi misalnya menggunakan pot lain bisa juga pakai gogenya pakai ini get cookie aja nah kemudian cara menggunakan potnya ya kita buka browsernya bebas menggunakan browser mana aja mau pakai ini juga bisa mau pakai bawaan PC juga bisa bebas ini fungsinya cuma untuk cari link aja nah misal disini saya ingin mencontohkan membeli baju manset ya kita copy linknya caranya klik kanan klik copy link address kemudian disini di pot regular kita klik pot regular kemudian paste linknya yang tadi kita copy paste kemudian get product information nah disini kita ngatur ya potnya mau di jalankan tanggal berapa waktunya kapan disini saya akan round tanggal 5 kemudian waktunya jam 0 kemudian menitnya kita isi 17 detiknya 58 misalnya kemudian kemudian di pembayaran pakai si bank aja kemudian disini ada variasinya saya ingin pilih yang turkis L di sini harganya 10 ribu dan stoknya 3 kita klik aja jumlahnya 1 kemudian kurirnya reguler aja kemudian harga maksimalnya ini kita isi 10 ribu nah jika harga maksimal 10 ribu ternyata harga aslinya 12 ribu maka tidak akan mengecek ya tidak akan membeli maksud saya tidak akan membeli maka nanti potnya ngecek terus sampai harganya di sama dengan atau di bawah 10 ribu baru start membeli misal ini saya edit jadi seribu ya misal seribu itu ketika kita beli maka ini ngecek terus harga belum di bawah harga maksimal ya ngecek terus nah karena maka karena harga paling kecil 10 ribu maka kita isi 10 ribu aja oke kita atur lagi jamnya 7.17 eh menitnya maksud saya kemudian kita start kita tunggu sampai timernya 0 nah kalau udah jalan potnya gini browsernya di close semua aja gak apa-apa biar lebih ringan close aja semua nah status statusnya sukses ya berarti ini sudah terbeli untuk melihat pesanannya kita klik disini akunnya kemudian klik browser atau bisa juga bisa juga klik kanan dan info account ini tadi yang belum terbayar ya statusnya on byte artinya belum terbayar jika mengecek cloud browser juga bisa di pesanan saya ini yang tadi kita beli pakai pot pakai sipang kayak berhasil ya teman-teman kemudian disini ada pot pro juga ya ini potnya menggunakan konsol ya teman-teman ini lebih cepat lebih banyak modinya ini disini ada banyak modinya juga ini bisa digunakan sesuai kebutuhan ya misalkan misalkan kita disini coba lagi ya produk tadi jaman set kemudian kita klik get dulu kemudian sebang juga variasinya kayak tadi turkis L stoknya sisa dua ya kemudian harga maksimalnya sepuluh ribu kemudian kita akan menggunakan mode tiga aja ini mode nokert V1 kemudian tanggalnya 5 waktunya kita atur di jam 0 21 58 oke jika sudah centang akun yang akan dirun kemudian kita klik launch console timernya sedang jalan ya ini ya kita tunggu sampai 0 waktunya terima kasih 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 hai 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 kayak ada sukses berarti berhasil teman-teman kita coba cek kita klik info account nah betul ya disini ada baju manset kita klik tadi oke selanjutnya saya akan menunjukkan caranya menggunakan scheduler ya biar orderan kita terjedual misalnya kita ingin order jam 1 produk ini jam 2 produk ini jam 3 produk ini bisa di bot anima wheels shopee yang terbaru bisa untuk diatur oke caranya kita cari produknya dulu linknya misalnya ini jam 12 ya jam 12 yang saya mau kejar jam pertama kita buka botnya kemudian kita buka bot pronya selanjutnya kita paste link yang akan kita incar misalnya ini jam 12 siang kita copy linknya kita paste disini kemudian kita klik get kemudian masukkan parameter-parameter yang akan kita jalankan ya ini ada info flash sale nya berarti yang flash sale yang ini varian ini kita beli yang stoknya paling banyak kemudian harga maksimalnya karena ini di serba seribu ya jadi kita isi seribu harga yes kemudian artinya pilih kemudian 5 waktunya ini biasanya sudah otomatis ya kemudian kita tinggal kita jentang akunnya kemudian kita klik add to scheduler nah jika kita sudah klik add to scheduler maka kita buka scheduler nya dulu ke tools kemudian scheduler nah ini sudah ada info nya ya ini peniling produknya ini akunnya kemudian ini jam keluar konsolnya ini saya contohkan aja dalam waktu dekat ya biar kita lihat bareng-bareng misalnya kita atur jam 0 ini 1 menit lagi ya kita settingnya ya ini 33 kita setting 12 menit lagi seperti ini seperti ini jam 4 4 kemudian kita klik add to scheduler kemudian kita refresh nah ini sudah tertambah ya kita tinggal start aja sekarang jam tengah 1 ya kita tunggu di jam segini ini nanti kalau sudah melewati jam 3 jam 12.34 malam nanti akan keluar konsolnya yang sudah kita atur pada menit 44 dan detik 58 kalau statusnya running berarti ini sudah berjalan ya kita tunggu aja nah ini sudah terbuka jendelanya sudah terbuka konsolnya ya seperti yang kita setting tadi di minute 44 dan detik 58 nanti jika sudah order nanti akan close sendiri botnya kita close aja ya bot setting bot jam 18 nya juga bisa sekalian misalnya ini copy aja linknya kemudian atur disini ini sudah gratis ongkos kirim ya ini jam buatlah jam 18 kita aturnya jam 17 59 58 oke kita carakan dua-duanya dan klik add to scheduler lalu klik refresh sudah tertambahkan disini ya ini run di jam 5 PM artinya jam 5 sore oke selanjutnya kita close aja karena ini cuma contoh aja ya kita close kalau beneran ini jangan di close yang ini scheduler dan bot utamanya jangan di close buka lagi botnya kemudian disini ada toolsnya berbagai macam tools ini ada setting telegram notification ya buat notifikasi ke telegram ini di true kemudian isi telegram tokennya yang diisi telegram chat id chat id dari sini aja untuk tokennya bisa chat ke bot bot folder ya kemudian ada scan link ini untuk sisinya kita pilih jam 12 siang misalnya misalnya kemudian angka yang tanda tanya ini cuma harga perkiraan aja ya angka tanda tanya diganti dengan angka 5 kita scan aja misalkan nah ini produknya ini kita close aja kemudian ada scan spesial product ini untuk mengambil data-data yang sering flash sale ya kemudian disini ada scan collection ini untuk mencari promo-promo biasanya misalkan aja kita start scan ini lagi scan ya selamat menikmati 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 ini misalkan isi ini ada namanya ada deskripsinya kita coba aja copy kita paste di browser ini aneka produk cicilan di bawah Rp50.000 ya perbulan kondensial 14 Maret Hai nih produk-produknya Hai ya gitu contohnya ya ini banyak sekali jika kita ingin filter kita tulis aja disini misalkan kita game takkan memfil terus cuma dengan kata cicilan ya cicilan kemudian kita klik search dan nanti disini yang keluar yang mencicilan semua Ayo kita sudah ingin melambilkan kayak tadi semuanya lagi kita klik-klik aja nah udah Hai keresida kita close aja Hai kemudian schedule udah reset lisensi nanti akan dikirimkan ke sini ya Nah ke sini kalau kita ingin pindah PC terpindah device kita klik reset aja ini set oke nanti akan ter-set baru bisa login di device yang baru kemudian Hai kemudian Hai remove unisit chrome data ini untuk menghapus folder yang Hai yang sudah tidak terpakai lagi jadi untuk menghemat space harddisk ya Hai dengan cara ini bisa menghemat Oke paling gitu aja jangan lupa subscribe ya untuk berita terbaru atau tutorial terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh